Kita lihat kawan, kita biasa menggunakan media batuan kapur seperti ini ini benih durian kawan ada perbedaan ini hanya kebiasaan saya saja nampak seperti bersih jadi memunculkan tunas dari biji durian itu kan sangat mudah kalau sedikit kita taruhi batuan kapur akan sangat bersih kawan walau sebenarnya untuk tumbuh di daerah batuan kapur itu memang durian sendiri itu kita sendiri berpikir kedepannya akan tetap sebur seperti daerah yang banyak air dan daerah yang lembut kita taruh batuan kapur ini sangat bersih pertumbuhannya kawan benih durian limen nyemai bunih durian itu sangat mudah dengan cara apapun akan sangat bersih kalau kita taruh batuan kapur selamat menikmati seperti ini juga kita bisa tempatkan di tempat yang lain coba kita kenakan sedikit sinar matahari nah ini sebagai pelembab saja coba kita kenakan sedikit matahari kawan jadi mudahnya menyemai benih durian dari biji seperti ini kita taruh seperti ini dimanfaat ketika kita menggunakan seperti ini jagrak-jagrak dari batuan kapur itu akan semakin lembab dan memunculkan tumbuhan-tumbuhan yang berasal dari lumut terutama pakai zaji sisir atau pakai zaji suri juga tumbuhan yang lain jadi manfaat batuan kapur itu membuat sekitaran lembab dan semakin suburi sampai jumpa di tempat yang lain sampai jumpa di tempat yang lain sampai jumpa di tempat yang lain